Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron saleha Yang tentunya akan semakin hari semakin seru, menarik dan membuat kita semua menjadi semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron saleha Untuk episode nanti malam ya kawan-kawan dimana di episode nanti malam Kita akan melihat bagaimana nantinya saleha yang akhirnya akan benar-benar diusir oleh ibu dirinya ya kawan-kawan Nah kira-kira kemanakah nantinya saleha akan pergi dan apakah nantinya Bara atau bahkan Pak Darmawan akan berusaha untuk mencari saleha Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bu Rianti yang benar-benar sangat keras kepada saleha Bu Rianti tidak pernah mengizinkan saleha untuk bertatap muka dengan ayah dandungnya ya kawan-kawan Ya namun tentunya Pak Darmawan pun sangat penasaran ya kawan-kawan dengan pembantu barunya Seperti apakah wajahnya karena memang pembantu baru itu benar-benar membuat Pak Darmawan berpikir keras ya kawan-kawan Pak Darmawan baru saja mendengar dari istrinya bahwa saleha membawa laki-laki sembarangan ke rumah Namun ketika mendengar saleha mengaji Pak Darmawan terlihat begitu sangat tenang ya kawan-kawan Mendengar suara merdu dari saleha Oleh karena hal itu Pak Darmawan pun ingin menemui saleha Ya saat itu Pak Darmawan pun berdiri tepat di depan kamar saleha ya kawan-kawan Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun sehingga saat itu saleha pun yang sudah selesai mengaji Membuka pintu kamarnya Saleha pun terkejut ya kawan-kawan ketika melihat ayahnya sedang berdiri tepat di hadapannya Namun saat itu saleha teringat dengan perkataan dari Bu Rianti Bahwa saleha tidak boleh bertatap muka langsung dengan ayah kandungnya Oleh karena hal itu saleha pun langsung masuk kembali ke dalam kamarnya Namun Bu Rianti sudah benar-benar marah kepada saleha ya teman-teman Seakan-akan semua hal yang terjadi di rumah itu itu adalah kesalahan dari saleha Padahal saleha juga tidak tahu karena memang ayahnya tiba-tiba ada di depan kamarnya Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika azam memberikan sebuah bingkisan kepada saleha ya kawan-kawan Karena memang sebelumnya azam ingin memberikan bingkisan yang dimasukkan ke dalam sebuah box ya kawan-kawan Dan bingkisan itu berisi tentang foto-foto kecil saleha dan bahkan ada foto Arini Ibu kandung saleha Saat itu Rianti yang mengetahui bahwa azam membawa kotak-kotak yang berisi foto-foto tersebut Rianti pun langsung membakar foto-foto itu ya kawan-kawan Saleha yang pada saat itu baru saja selesai mencuci pakaian Tiba-tiba saleha yang mau menjemur baju melihat bahwa kotak yang diberikan oleh azam sedang dibakar Saleha pun tanpa berpikir panjang langsung menjatuhkan pakaian tersebut Dan berlari ke arah Rianti untuk menyelamatkan foto-foto tersebut Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya meskipun Saleha tahu bahwa box tersebut sangat panas ya kawan-kawan Karena box tersebut terbuat dari kaleng Namun Saleha tetap berusaha untuk menyelamatkan foto kenang-kenangan itu Saleha pun meraih box tersebut lalu kemudian membalikan box tersebut Sehingga apinya pun padam ya kawan-kawan Meskipun begitu tangan Saleha bahkan sampai melepuh Karena terkena panas dari kaleng box tersebut ya kawan-kawan Saleha pun hanya bisa menangis saat melihat foto-foto ibunya yang sudah hangus terbakar Saat itu Budianti mengatakan kepada Saleha bahwa Ayah kandung Saleha tidak mau melihat bentuk apapun dari kenangan masa lalunya Saat itu Budianti pun terlihat sangat marah kepada Saleha ya kawan-kawan Sehingga Budianti pun tidak mau mengambil risiko yang lebih besar lagi Jika membiarkan Saleha terus-menerus berada di rumahnya Karena kapan saja Saleha bisa bertatap muka dengan ayah kandungnya Oleh karena hal itu Budianti pun akhirnya menyeret Saleha untuk keluar rumah ya kawan-kawan Saat itu Budianti mengusir Saleha dan mengatakan kepada Saleha Agar Saleha jangan pernah kembali lagi ke rumah tersebut Saleha pun hanya bisa menangis dan memohon kepada Budianti Karena Saleha tidak tahu dirinya akan tinggal di mana selain tinggal di rumah ayah kandungnya Namun Budianti tidak menghiraukan hal itu Dan malah justru menyuruh security untuk segera menutup bagarnya Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya namun dengan diusirnya Saleha dari rumah ayah kandungnya Ini mungkin yang akan menyebabkan Saleha berani untuk memperlihatkan wajahnya di hadapan ayah kandungnya Ya seperti adegan yang pernah terjadi di trailer ya kawan-kawan Dimana saat itu Saleha sedang berada di sebuah taman Saleha sedang duduk dan tiba-tiba Pak Darmawan menghampiri Saleha Dan kemudian Pak Darmawan pun memeluk Saleha Seraya meminta maaf kepada Saleha Atas semua yang telah Pak Darmawan lakukan kepada Saleha Sejak Saleha kecil hingga dewasa seperti ini Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tanya setiap hari Pukul 18.25 hanya di SCTV Nah Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha ya kawan-kawan Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh